Cara-cara untuk istiqamah. Pertama, apa itu istiqamah? Istiqamah itu, dari kata qamah ditambah istah. Qamah itu asalnya tegak, lurus, sempurna. Kalau ditambah istah, kata istah dalam bahasa arah menunjuk pada usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Bisa berarti permintaan atau usaha untuk mewujudkan sesuatu. Bisa. Kalau wujudnya permintaan, Antum pernah dengar kalimat istighfar? Istighfar itu dari kata ghafara. Artinya ampunan. Al-Ghufruh. Ditambah istah jadi istaghfara. Minta ampunan. Sifat yang disebut dengan istighfar. Maka istah di sini, fungsinya untuk memohon, memindah. Ada yang sifatnya usaha. Usaha untuk mewujudkan sesuatu. Misal, to'at. Ketaatan. O'atun. Bentuknya bisa ibadah. Haji bagian dari to'at. Salat bagian dari to'at. Ketika ditambah istah, istah to'ah. Sifatnya disebut isti to'ah. Maka isti to'ah adalah ikhtiar usaha untuk mewujudkan ketahatan kepada Allah. Kalau dikaitkan dengan haji, artinya usaha agar bisa mewujudkan haji yang diharapkan. Ikhtiar agar bisa berhaji, singkatnya demikian. Maka disebut dengan isti to'ah. Ketika Allah misalnya sampaikan, Man istah to'a ilaihi sabila. Haji itu disebutkan isti to'ah. Ingat, ingat. Terjemahan yang paling tepat bukan diterjemahkan dengan mampu. Tapi berusaha untuk mampu. Kalau diterjemahkan dengan mampu berarti terbatas pada kalangan tertentu. Tapi kalau berusaha untuk mampu, Artinya setiap kita punya peluang untuk mewujudkannya. Tergantung mau usaha atau tidak. Itu poinnya. Was hati-hati dalam menerjemahkan sesuatu ya. Kadang-kadang setiap huruf, bahkan harakat, Itu bisa memberikan makna tersendiri. Antum simpulkan, Saya belum isti to'ah. Kenapa? Belum ada harta. Berapa banyak orang kaya yang belum bisa berhaji. Dan tidak sedikit orang-orang yang dipandang tidak mampu dengan hartanya, Terus dia berangkat dengan haji. Itu luar biasa. Jadi ketika Antum mau mewujudkan haji, Atau ibadah dengan baik, Tambahkan istah, iringi dengan ikhtiar untuk mewujudkannya. Seorang gadis cilik namanya Noura, Pernah menulis surat kepada kami. Dan saya menangis membaca itu dalam kamar hati. Dan saya mendoakan kepada Allah, Supaya dia wujudkan cita-citanya. Ustaz Adi, saya Noura, kelas 4 SD, Baru hafal 4 juzi, Ustaz Adi. Mohon doakan saya agar bisa menjadi penghafal Quran. Saya ingin jadi hafid, I ingin memberikan mahkota di kepala orang tua saya. Mohon doakan Ustaz Adi, Semoga saya sekeluarga bisa umrah, Sama Ustaz Haji Kebayitullah. Masya Allah. Saya diam, saya menangis. Saya bermohon kepada Allah, Dan menerima bagian dari doa dan dinda itu. Anak kecil polos menulis dengan buratan tangannya. Tunggu tahu apa yang terjadi? Dia cuma menuliskan kalimat, Tapi kalimatnya sampai menggetarkan ars. Saya baru tahu kemudian sehari sebelum ini, Sebelum hari ini, Hari Rabu kemarin. Kalau doanya sudah dijawab oleh Allah, Jauh sebelumnya. Dari mana doanya, Dialihkan lewat yang lain, Supaya ada sinergi dalam kebaikan. Syah Ali Jabil yang pertama merespon itu. Awalnya saya ingin berangkatkan, Kemudian di bulan November, Tapi Allah menginginkan lebih cepat dia berangkat. Kami akan berangkat umrah bulan November. Tapi Allah menginginkan dia lebih cepat berangkat. Karena tangisannya, Karena doanya, Karena harapannya. Lalu Syah Ali Jabil, Masya Allah, Sebagi Allah rahmat di beliau, Berikan kebaikan. Ya kemudian diberikan dengan sekeluarganya umrah. Dari tulisan tangan anaknya, Yang diberangkatkan, Dianya, Adiknya, Bapaknya, Ibunya. Tembayangkan, Bagaimana anak ini berusaha dalam kebaikan. Dan biasanya ibu bapak, Kalau anak sudah soleh, Orang tuanya dapat. Orang tuanya akan dapat. Musa, Masya Allah, Saya doakan kebaikan untuk adinda Musa. Hafal Quran, 30 juz. Ketika dia hafal Quran, Orang tuanya ikut diangkat. Anaknya berangkat haji, Bapaknya ikut haji. Anaknya berangkat ke judah, Bapaknya ikut ke judah. Semua orang tuanya. Dan yang dicari biasanya orang tuanya. Silahkan cek. Bukan berapa harfanya, Bukan macam-macamnya. Ketika ada anak orang baik, Antum akan tanyakan siapa orang tuanya. Silahkan cek. Makanya dalam ilmu hadis, Ketika ada hadis diriwayatkan oleh seorang anak, Maka nama anak akan dihilangkan, Tapi dilekatkan kepada bapaknya. Abdullah bin Abbas, Nama aslinya Abdullah, Bapaknya Abbas. Ketika ada hadis, Riwayat Abdullah bin Abbas, Kalimat Abdullahnya dibuang. Disingkat jadi Ibn Abbas, Anaknya Abbas. Ingin menunjukkan, Karena Abdullah jadi baik, Karena peran bapaknya. Abdullah bin Umar, Anaknya Umar, Disebut Ibn Umar. Silahkan. Abdullah bin Amar bin As. Dihilangkan Abdullahnya disingkat, Ibn Amar bin As. Kenapa? Ingin menunjukkan bahwa ada peran orang tua di dalamnya. Jadi kalau Antum ingin anaknya soleh, Orang tuanya soleh duluan. Soleh duluan. Dalam bentuk sikap ya, Bukan bentuk nama. Ustaz, nama saya soleh, Isti saya soleh. Kenapa anak saya belum begitu? Antum belum diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Itu masalahnya. Jelas ya? Jadi teman-teman, Ayo masukkan nilainya ke situ. Hadirkan ke situ. Ikhtiar kita. Dan insyaAllah ada kebaikan di dalamnya. Yang paling menarik sekarang istiqamah. Istiqamah. Dari kata qamah. Qamah itu tegak, lurus, sempurna. Kalau semua ibadah diawali dengan kata qamah, Itu artinya ibadah itu ditunaikan dengan sempurna. Turunannya, Aqamah yuqimu iqamah. Iqamah tun. Selalu disingkat dengan qamah. Yang diingkat orang Indonesia. Semua kalimat sholat dibuka dengan kata iqamah. Yang menunjuk pada ibadah. Alladzina yuqimun as-salah. Wa aqimu as-salah. Aqimu as-salah. Rata-rata dibuka dengan demikian. Lihat baik-baik. Kalau antum ingin menunaikan ibadah dengan sempurna, Kan tidak langsung sempurna seketika. Apakah ketika anda tahajud, Misalnya malam ini bangun jam 3. Tahajud jam 3 lewat 20. Karena 20 menit siap-siap. Apakah mohon maaf, Malam selanjutnya akan bangun di jam yang sama? Belum tentu. Walaupun alarm dipasang dengan situasi yang sama. 2.15 2.30 2.45 Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih nundutan. Menunggu jam 3 tiba. Hari pertama bisa pas jam 3. Tapi hari kedua belum tentu. Hari kedua sama bangun. Tapi informasi lebih dasar sampai kepada kita. Begitu mau ngambil air lutut, BBM bunyi. Ping. Setan masuk kemudian ke hati kita. Baca dulu. Daripada penasaran. Begitu dibaca. Masya Allah. MU melawan Manchester City. Pertemuan 2 pelatih klasik. Antara pek 2 golong dengan Jose Mourinho. Sekarang poinnya cuma beda 2. Karena kemarin MU dia, apa namanya, Sari, ya, skornya. Kemudian Manchester City menang. Skornya cukup telak. 72 dia menang kemarin itu. Masya Allah. Sekarang akan pertemuan menentukan. Kalau MU menang, maka juara dia. Poinnya 1 bedanya. Kalau Manchester City menang, poinnya 5. Wah, luar biasa. Sekarang ini suka bola lagi. Itu yang masalah. Saya gak pernah nonton, teman-teman. Di biar lo saya katakan. Saya gak nonton. Buang bawa waktu. Buang bawa waktu. Tapi saya, kalau ditanya, insya Allah bisa jawab. Itu. Saya tahu, Ancelotti dipecat, saya tahu. Ancelotti dipecat di Bayern München. Ya, karena kemarin dia kalah juga. Wah, 3-0 kalahin di Liga Champion. Kemudian langsung seketika dipecat, nanti isunya akan digantikan oleh Jurgen Klopp. Jurgen Klopp sedang mati di Perpuluh sekarang. Isunya musim ini dia akan selesai dan pindah lagi ke Bayern München. Dia sebelumnya di Borussia Dortmund. Borussia Dortmund itu lawannya. Rivalnya adalah Bayern München. Saya hafal itu. Sudah sini. Tapi, sekali lagi, saya gak nonton. Ini, 3-20. Antum berusaha, atasi gangguan ini, atasi gangguan ini, berusaha untuk konsisten sempurna sesuai waktu dan keadaannya. Berusaha tambah ista. Dengan qawmah. Disatukan jadi istakamah, yastaqimu, sifatnya disebut dengan istiqamah. Jadi istiqamah itu artinya, usaha untuk konsisten dalam kebaikan atau ketahkan. Usaha untuk konsisten menunaikan ketahkan. Istiqamah, tahajud. Istiqamah, kuasa. Istiqamah, baca Al-Quran. Istiqamah, berdoa dalam kebaikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya bisa istiqamah? Itu pertanyaan terbesarnya. Satu, istiqamah dimulai dengan ilmu. Pengetahuan dulu. Kalau antum kerjakan sesuatu tanpa pengetahuan, maka tidak akan ada motivasi bagi kita untuk menguatkan hal yang ingin kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW pun, ketika akan diangkat menjadi rasul, kemudian diberikan tugas beliau untuk berdakwah, itu jedanya lima tahun sampai berdakwah, dan dari jeda itu diberikan dulu bekal pengetahuan. Apa ayat yang turun kepada beliau? Pertama kali, wahyu pertama turun. Ikhrab. Diminta belajar dulu. Belajar, 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 belajar. Baru kemudian setelah turun pengetahuan yang cukup, baru lima tahun setelah itu, 615 basai, diberikanlah tugas kemudian dengan turunnya Quran, salah ke 74, Al-Mudathir. Untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah sekarang antum ingin istiqamah di bidang apa? Misal antum pilih dulu, saya ingin istiqamah satu-satulah, tidak usah semuanya. Misal, saya mau istiqamah dalam sholat dulu. Maka sebelum antum tunaikan ibadahnya, antum keluarkan dulu hadis-hadis, ayat-ayat dari Al-Quran, hadis dari Nabi, petunjuk sholat yang benar. Kalau antum tidak keluarkan ini, nanti antum akan istiqamah pada yang salah. Karena boleh jadi antum sholat dengan cara yang keliru. Salah takbirnya, kemudian salah rukunya, salah sujudnya, maka turunkan kemudian pengetahuannya untuk memudahkan kita dalam menunaikannya. Satu. Yang kedua, keluarkan kemudian motivasi-motivasi positifnya. Keutamaannya. Keutamaan itu, untuk selalu memotivasi kita, kalau kita sedang menurun dalam mengerjakan amal sholat yang dimaksudkan. Misal, itu boleh dituliskan. Saya ingin tunaikan tahajud, ingin istiqamah. Untuk keluarkan keutamaan tahajud. Tuliskan. Ada empat keutamaan tahajud dalam Al-Quran. Al-Quran surah 17, ayat 79 sampai dengan 81. Paling kiri sebelah atas. Satu, mengangkat karir di tempat terbaik. Dua, mendapat bimbingan Allah saat menjalani aktivitas. Tiga, mendapat bimbingan Allah keluar dari kesulitan. Wa akhirij di muhraja subkit. Keempat, mendapat perlindungan dari Allah ketika diganggu oleh orang lain. Langsung tanpa perantara. Demi Allah saya katakan ya, saya mohon kepada Antum, kalau masih punya banyak tugas, pekerjaan macam-macam itu, jangan tinggalkan tahajud. Walaupun cuma dua rokaan, betulnya satu rokaan. Jangan tinggalkan. Kalau Antum konsisten, maka dirilih kebaikan akan membelikan. Supaya jadi motivasi. Antum tuliskan itu. Tempelkan di samping kanan, di dinding tembok kita mau tidur itu, sampaikan sebelah kanan. Tempelkan. Begitu Antum mau tidur, Antum bisa melihat itu. Dalam keadaan lupa pun, ketika Antum melihat itu, Antum bisa termotivasi untuk bangun di malam hari. Kalau bisa, tambahkan kalimat di bawahnya. Tambahkan kalimat di bawahnya. Apa kamu merasa sudah ada jaminan surga? Nabi aja ahli surga, tahajud. Kamu bukan Nabi, bukan Rasul, bukan ahli surga, gak mau tahajud. Apakah kamu masih sehat sampai malam ini? Tuliskan. Sampaikan. Dibuat kalimat-kalimat kuat-kuat yang indah untuk memotivasi kita ibadah. Ayo. Non-muslim aja punya kuat untuk kehidupan mereka. Masa urusan akhirat kita gak punya kuat yang baik? Hadirkan. Ditantum tuliskan, jadi motivasi. Dua. Tiga. Tiga. Di satu pelajari dengan ilmu, dua keluarkan keutamaan ya. Tiga. Hadirkan ancaman-ancaman Allah saat Antum menyimpang dari amal soleh yang tengah dikerjakan. Ancaman ya? Misal. Tadi ingin meningkatkan sholat. Dimulai dengan sholat fardu. Terus tiba-tiba terfikir untuk mengabaikan sholat. Karena ada proyek, terus tunda-tunda sholat. Kan? Karena ada proyek tertentu sampai Jumatan ditinggalkan. Untuk ngumpulkan dunia, dunia, dunia. Maka Antum boleh keluarkan ancaman Allah pada yang seperti itu. Supaya tetap memacu kita supaya dosa istiqamah. Misal. Perunkan Quran Surah Al-Humazah. Celaka bagi para pengumpat itu terjemahan mushaf. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemah yang menggunakan nilai bahasa, ada balaluh, ada nahwa, ada syaraf ya. Setiap yang ada taknya menunjuk pada perempuan. Kalau kita hadirkan sekarang, celakalah bagi para sosialita yang tukang gosip. Perempuan-perempuan yang senang bergosip. Ini agak unik. Biasanya kalau tak, pasangannya dengan alati. Tapi ini menggunakan alati. Alati menunjuk pada laki-laki bukan perempuan. Istrinya suka gosip. Laki-lakinya, suaminya suka mengumpulkan harta. Suami sibuk dalam bekerja. Istrinya sibuk menggunakan harta suami untuk kumpul-kumpul cuman gosip dan sebagainya. Lihat. Yang suaminya sibuk dalam bekerja cuman ngitung-ngitung hasil aja. Keuntungan sekian. Ini sekian, ini sekian. Mama, ini yang kita dapatkan begini-begini. Ya Pak, besok Mama pakai untuk pertemuannya, Pak. Harisan. Itu kan cuman begitu. Berangkat, ngobrolin orang begini, macam-macam. Jadi habis di situ aja. Suaminya berangkat gelap, pulang gelap, berangkat lagi, macam-macam. Nggak ada kenikmatan dalam kehidupannya. Lihat. Yahsebu anna ma'lahu akhladah. Dia kira harta itu bisa membuat kekal di dalam kebahagiaannya. Perhatikan. Sampai sholat ditinggalkan. Jumatan diabaikan. Karena ada orang yang berusaha meninggalkan, menukar akhirat. Itu kan untuk dunia yang semata. Ya, Quran Surah 62. Ayat ke-11. Paling kiri sebelah atas. Ada sementara orang yang ketika engkau berkhutbah Muhammad, tiba-tiba maaf. Dia meninggalkan engkau sendirian berkhutbah. Dia kejar kemudian kafilah-kafilah dagang gitu. Ayat ini turun. Ini sebagai pelajaran karena dulu di awal masa Islam. Awal Jumatan. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba muncul kafilah dagang. Diskon besar. 90%, 90%. Mereka yang masih lama iman meninggalkan Nabi berkhutbah. Mengejar barang dagangan gitu. Lihat-lihat. Selalu rumusnya begini. Kalau tidak disebutkan di Quran siapa orangnya, kapan kejadiannya, artinya kejadian itu akan berlaku umum di masa-masa selanjutnya. Dengan situasi yang berbeda. Masya Allah, Antum bisnis nih. Keuntungannya 10 miliar teman-teman sekalian. Tapi tanda tangannya dilakukan pas saat sholat Jumat. Pilih mana Antum? Ngejar proyek 10 miliar atau Antum Jumatan dulu baru kemudian kejar proyek itu. Pilih mana? Pas tanda tangannya waktu Jumat. Yang kalau dalam ikhtiar manusia, maaf, ikut Jumat dulu lewat proyek ini. Ambil proyeknya, tertinggal Jumatnya. Pilih mana? Ikut Jumat atau ambil proyek? Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Ikut Jumat tempat 10 miliar. Tidak ada. Tidak usah maksa Antum disini, saya tegas. Waktu kita terbatas. Ini yang tidak mudah. Maka bagi yang seperti ini, ada muncul ancaman Allah di dalamnya. Lihat ancamannya positif. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih senang dengan yang seperti itu, menukar akhirat dengan dunianya, atau hanya sendagura wajah, canda dia dengan yang seperti itu. Cuman canda aja. Allah sudah siapkan ganti yang terbaik untuk dia. Apa alasan paling logisnya? Wallahu khairu razikin. Saya yang tentukan rizkinya. Ayo kamu ikut ke sana. Saya buat kecelakaan di jalan. Ayo kamu dapatkan itu. Maut sudah menanti kamu sekarang. Jumat tidak dapat, harpa nggak diperoleh. Mau apa kamu? Kalau dia mau datang dulu, saya ganti dengan yang lebih baik. Dia dapatkan proyeknya, dia dapatkan ketenangannya. Diberikan yang terbaik. Tapi kalau untuk paksa tinggalkan itu, maka ayat diteruskan. Bagi orang yang rela meninggalkan ibadahnya, hanya untuk urusan dunianya, dunia dibagi dua, tijara untuk bisnis, lahun untuk yang tidak bermanfaat. Tinggalin tahayud cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Tinggalin sholat cuma untuk sekedar nonton-nonton yang tidak jelas. Ada konser, ayo lewat, isanya, maghribnya, ayo lewat, silahkan. Beli tiket, beli ini, beli itu, ayo. Ada yang joget-joget, ada yang macam, ada yang mabuk, ini itu, itu lahun namanya. Dia kira akan abadi dengan keadaannya. Lihat baik-baik. Saya siapkan neraka spesial, namanya khutumah. Taukah engkau apa tipikal neraka spesial khutumah itu? Neraka itu spesial, karena akan dibuat membakar dari ujung sampai dengan kedalamannya. Lihat, lihat, lihat. Sampai dengan kotak yang paling dalam. Kalau dia tidak berubah, neraka itu mengintai menunggu. Kamu cepat pulang ya, saya tunggu, cepat pulang, saya tunggu, saya tunggu. Si amadin mumadadah, dan dia tidak dibiarkan tapi terikat. Secara singkat. Orang yang hidupnya mau meninggalkan ibadah, hanya untuk urusan dunia, maka di nerakanya nanti, di neraka gambaran singkatnya ya, gambaran singkatnya, itu akan diikat begini. Bukan dilepas. Karena nanti ada orang di neraka yang biasa, itu dilepaskan. Begitu haus, dia mengambil air. Airnya dari timah, ambil. Mau makan, makannya dari duri. Ayo ambil, dan sebagainya. Tapi yang ini enggak punya kesempatan. Diikat begini. Cara membakarnya, kalau yang lain apinya langsung, kalau ini tidak. Dari ujung kaki, seperti di las. Sampai dalamnya matang. Dan ini tidak akan pernah naik kalau belum matang. Awas, matang dulu. Begitu sudah matang, naik. Yang ini sembuh, ini matang dulu, matang dulu, matang dulu. Sampai ke ujung akal yang paling dalam. Al-Af'idah. Af'idah itu jamaah dari Fuad. Yang menentukan, yang merancang kegiatan kita. Seakan-akan Allah katakan begini, ini isu otak kamu ini apa sih? Yang lain masih mikir sholat, baca Al-Quran, macam-macam otak kamu ini. Ini lagi, ini lagi, ini lagi, maksiat lagi, maksiat lagi, sampai meninggalkan ibadah. Saya bakar sampai ke otak yang paling dalam. Supaya nampak isu otak kamu ini apa? Terus, terus, dan diikat. Kalau mau coba, silahkan. Tapi disampaikan, supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Makanya antum keluarkan, tuliskan ancamannya. Begitu sudah seperti itu, maka berusaha untuk mewujudkannya. Bismillah, antum berdoa kepada Allah. Yang terakhir berdoa. Minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta supaya dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada doa-doa. Ada doa-doa untuk bisa dikuatkan dalam keimanan. Allahumma thabbit kulubana ala diri. Ya Allah, kuatkan hati kamu, hati kami ya Allah, dalam tuntunan agamamu. Rabbana la tuzir kulubana ba'laizh hadaitana. Ya wahab lana bil ladungka rahma inda ki antal wahab. Ya Allah, jangan geser keadaan hati saya setelah. Saya kuat berada di jalanmu ya Allah. Jadi, belajar ilmunya, belajar ketentuannya, hadirkan motivasinya, jauhi kemudian ancamannya, setelah itu berdoa kepada Allah untuk dijaga. Dengan itu, disebutlah orang ini istiqamah. Maka diturunkan oleh Allah malaikat untuk menjaga sifat istiqamahnya. Nanti ada bisikan dari malaikat. Ada bisikan, masuk lewat sifat taqwa. Di orang istiqamah itu, kalau ikhtiar tadi empat ditempuh dengan baik, maka malaikat turun untuk menjaga dia. Dijaga oleh malaikat. Apa penjagaannya? Bisa penjagaan terus kepada ibadah dan dijaga dari maksiat. Yang kedua, dijaga supaya tidak bersedih dalam kehidupannya. Dijaga supaya tidak sedih, artinya dia tenang, dan dijaga supaya tidak gelisah, artinya dia senang dalam kehidupannya. Maka kalau malaikat sudah turun, Masya Allah, antum bisa rasakan sendiri. Dulu, ketinggalan solat fardu terlambat. Biasa-biasa, sekarang ketinggalan tahajud menyesal antum. Ya Allah, Ya Allah. Hebatnya, begitu ada fikiran maksiat, langsung diluluskan oleh Allah. Itu tidak baik buat saya. Tinggalkan. Itu tidak bagus. Tinggalkan. Jadi, demikian caranya, bagi teman kita yang di Jember, semoga Allah bisa berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua, dan bisa menghadirkan sifat istikamah dalam kehidupan kita. Sifat istikamah dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.